Assalamualaikum anak-anak bagaimana kabarnya hari ini sehat ya alhamdulillah anak-anak sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladhiina An'amta Alayhim غير المغذوب عليهم غير المغذوب عليهم ولا الضالين Amin Rabbi ufirli ولwaliday وللمؤمنين Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabimuhammadin Nabiya Wawarasula Rabbi zidani علma Warzuku'ni fahma Wajjalni min abadika الصالحin Allahumma salli sallatak Khamilataan wa sallim sallaman Taman'an siyidina Muhammadin Allahi Tahanu bihi lakadu Watanfariju bihi lakurabu Watuqata bihi lhawayju Watu'nalu bihi ragaibu Wahusnu'l khawatimi Wa yustasqal gomamu Bi wajahihi lkariimi Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli Lam hati Wa nafasi Wa nafasim Bi adadi Kulli ma'a Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak disimak dengan baik Ya diperhatikan Dan difahami Nah sekarang kita belajar Al-Quran hadis Tentang bacaan Gunnah Ada yang sudah pernah belajar? Nah Ayo anak-anak Coba Tirukan Pinter Anmah Ayo dirikan Pinter Pinter Nah Bacaan apa itu Anak-anak yang kita baca barusan? Nah Ayo kita pelajari ya Nah Bacaan Gunnah Sekarang Pengertian dari gunnah Apa bu gunnah itu? Siapa yang sudah tahu? Angkat tangan Ya Gunnah Gunnah Artinya mendengung atau dengung Ya Mendengung Kayak tadi Inna Ada mendengungnya Ya Nah Kalau bacaan gunnah Anak-anak Jadi Bacaan gunnah adalah Bacaan yang harus disuarakan Mendengung Ingat Gunnah Bacanya gunnah saja mendengung Gunnah Artinya Mendengung atau dengung Sedangkan bacaan gunnah adalah Bacaan yang harus disuarakan Mendengung Bisa? Ayo kita pelajari lagi ya Nah Anak-anak Ini Bu guru mau bertanya Berapa lama panjang bacaan gunnah? Siapa yang sudah tahu? Angkat tangan Berapa anak-anak panjangnya? Ya Ayo Panjang bacaan gunnah adalah Dua harokat Atau satu alif Atau dua ketukan Seperti ini ya Lihat boleh sudah Innah Dua ketukan Tuk Tuk Innah Tuk Tuk Jadi Dua ketukan tadi Disebut juga dengan satu alif Paham ya? Amnah Dua ketukan Tuk Tuk Nah Dua harokat Atau dua ketukan Atau satu alif panjangnya ya Bisa? Mudah kan? Nah Anak-anak Selanjutnya Huruf bacaan gunnah Yang pertama ini huruf apa anak-anak? Huruf nun Ada tanda baca apa itu diatasnya? Ini tanda baca apa anak-anak? Ayo coba tanda baca apa? Ini juga ada huruf mim Ada tanda yang sama Ini namanya tanda baca Tashtid Pintar kemarin sudah belajar di Al-Quranatis ya Yang bab sebelumnya Nah Ini ada nun bertashtid Dan ada huruf mim yang bertashtid Jadi huruf bacaan gunnah itu ada dua Nun bertashtid Dan mim bertashtid Jangan lupa Harus ada tashtidnya Ya Huruf nun bertashtid Dan mim bertashtid Itu huruf bacaan gunnah Nah Anak-anak selanjutnya Contoh bacaan gunnah Perhatikan Ini yang di depan tadi Loh ini ada nun yang ada tashtidnya Ayo kita baca lagi sudah paham ya? Dengungnya tadi berapa? Dua harokat Atau dua ketukan Atau satu alif Ayo kita baca Inna Lagi Inna Nah Dua ketukan ya Inna Dua ketukan Itu dua Lagi Sekarang yang satu Ammah Sama Ammah Jadi Jadi Ada tashtidnya itu Didengungkan Ya anak-anak ya Ammah Jadi Ini disebut bacaan gunnah Kenapa anak-anak? Karena ada huruf nun yang ada tashtidnya Dan ada huruf mim yang ada tashtidnya Nah Anak-anak Ayo coba temukan bacaan gunnah Dalam penggalan surat An-Nas Pinter sekali Ayo kita baca dulu ya Sebelum kita temukan Tirukan bursda Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi-rob min-nas Berusaha ulangi Kul a'udhu bi-rob min-nas Ayo perhatikan Mana yang ada dengungnya Kul a'udhu bi-rob min-nas Mana ada dengungnya Ayo coba Mana ada huruf bacaan gunnah Huruf gunnah tadi apa saja sih? Iya Nun yang ada tashtidnya Dan mim yang ada tashtidnya Kita lihat Disini tidak ada huruf mim Berarti ayo kita cari huruf nun Mana huruf nun? Ini huruf nun Apakah ada tashtidnya? Ada Berarti ini adalah Bacaan gunnah Jadi kita tulis anak-anak Lafatnya dalam penggalan Ayat ini Yang ada bacaan gunnahnya Adalah lafal An-Nas Ya An-Nas Dua ketukan dengungnya Bisa? Mudah sekali kan anak-anak? Ya Nanti Coba Dicari Di Al-Quran Surat-surat pendek Yang ada bacaan gunahnya Ya Hurufnya apa saja tadi? Minun ada yang tashtidnya Dan mim yang ada tashtidnya Mudah sekali kan anak-anak ya? Ya Pinter anak-anak Nah Anak-anak Terima kasih ya Bacaan gunahnya Semoga anak-anak semakin Pandai Membaca Al-Quran nya juga semakin Lancar Semakin Istiqamah ya Ya Terima kasih anak-anak Semoga ilmunya bermanfaat Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa